Pemirsa Satres Narkoba Polores Tajabi berhasil membekuk 10 pelaku narkoba di Kota Jambi. 10 tersangka diamankan di lokasi yang berbeda-beda. Dalam penangkapan tersebut, ternyata terdapat sepasang kekasih yang dibukuk polisi beserta parang bukti. Awal tahun 2024 tampaknya menjadi waktu ekstra bagi Polores Tajabi dalam mengungkap kasus peredaran narkoba di Kota Jambi. Pada Februari 2024, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan sapu sebanyak 1,6 kg serta 1 kg ganja dan 1.860 butir pil ekstasi. Dijelaskan oleh Kapolores Tajabi, Kompenspol Eko, para pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda-beda. Salah satu yang menyita perhatian adalah sepasang kekasih yang berhasil diamankan polisi di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Tlanai Pura, Kota Jambi, yang berinisial D, 29 tahun, dan A, 27 tahun, yang berperang sebagai pengedar sabu-sabu. Dari pasangan ini, dikatakan Eko, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu seberat 1,14 gram, kemudian 101 gram, dan 51,20 gram, yang jika ditotalkan kurang lebih sebanyak 153 gram. Akibat perbuatannya, sepasang kekasih ini beserta 8 pelaku lainnya, dijerat dengan Pasal 114 Aetua atau Pasal 112 Aetua Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Untuk pasangan itu, petunjukkan ini, dikupu PKP di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Tlanai Pembatang Jambi, berapun yang berhasil di alsikan sabu seberatkan 1,8 gram, kemudian 31 gram, dan 51,20 gram. Apabila derikakan, menaruh ini 153 gram. Halim Adrian, Cik TV, Melaporka